Akan mulai match pertama kita masih di minggu kedua, hari pertama juga. Bermuda tentunya akan menjadi map yang akan membuka game hari ini. Tapi sebelum itu sambil kalian dukung juga di kolom komentar tim favorit kalian yang bertanding hari ini. Dari perwakilan Indonesia, ada Indostar, ada Evos Divine dan juga ada Arar Q-Kazu. Dan tentu saja pesawat sudah mengudara datang dari arah Sipiart menuju ke Armour Selectric dan juga Pochinok. Dan Indostar meninggalkan Mima Sakti Strip seperti apa yang mereka lakukan di minggu pertama. Dan gue masih worry apa yang terjadi di minggu pertama, takutnya terjadi lagi Bigan ya. Iya, karena sekarang Arar Q-nya sudah mulai berani masuk ke arah Mars Electric. Kalau di minggu pertama kemarin kan Mars-nya dikuasain juga sama Stellar Esports. Sekarang STI-nya cuma dapetin dua kota dan Mars-nya bisa diambil oleh teman-teman dari Arar Q-Kazu. Tinggal bagaimana pemanfaatan resources maksimum di Mars Electric ini untuk dibawa ke arah luar. Karena kalau kita mau melihat jalur atasnya Arar Q, ketemunya sama STI di Pochinok atau di Factory. Dan kalau ngomongin ke arah Sentosa sudah gak mungkin banget, circle-nya juga udah gak kesana. Benar, benar, benar. Dan tadi kan kita juga sempat lihat di garis pesawat awal. Ternyata tim Flash itu udah gak turun di mil lagi. Kayaknya agak traumatik mendalam gitu ketika dia perang early sama teman-teman dari Arar Reverset. Namun, sepertinya seorang Ray dari Force Define sudah ternotis pergerakannya menuju karangat ulis tiwa. Bahkan ada M-Guard juga yang udah cukup sekarat. Ini bakal jadi fatal karena ini harusnya bakal di-commit sama teman-teman dari si Triple G. That's it. Cukup mudah dan tersisa Ray saja. Ini tapi seenggaknya info udah berhasil dapetin. Harapan gue bisa di-collect dengan baik, sebaik-baiknya untuk teman-teman dari Force Define sendiri. Karena berarti mereka udah notice kalau katul list tiwa itu ada orang, satu squad, dan juga di sebelah Reverset. Nur yang kedamnya itu udah ada orang. Kayak Ray aja sekarang udah knockdown. Terus juga masih ada satu player dari Force Define yang sepertinya mau coba dikirim untuk coba backup. Tapi kayaknya gak dilanjutin nih, Gion. Udah terlambat ya. Konsepnya mungkin di Force Define juga mau main cepat untuk motong rotasi ke arah si Triple G-nya. Mereka ngambil bagian si PR-nya dan juga katul list tiwa sekaligus. Dan rotasnya juga gak bakal lama karena adanya launchpad di sana. Cuma si Triple G juga belajar lebih cepat lagi ketika mereka tahu di katul list tiwa gak full satu squad. Alias cuma dua orang saja yang di-obser udah langsung dikirim tuh. Langsung buat matiin orang-orang yang di katul list tiwa. Dan malah sekarang yang diperlambat, yang dihambat adalah teman-teman dari Force Define itu sendiri. Dan oh my god, langsung terjadi sebuah pertempuran di bagian Pochino kasi-spend. Ya, semakin sengit karena dua player dari Arash Yukazu harus kandas begitu saja. Knocked down. Sama-sama ada Razor dengan dia punya Bizon. Bakal di-backup juga sama se-kapten Legalot. Masih lumayan pelik situasinya. Ada Razor juga yang lagi baca-baca step. Tapi kecolongan sama Dew dengan Bizonnya. Dan Rhea gak bisa, gak bisa, gak bisa rontok begitu saja di tangan. Teman-teman stalwarti sports, ini kan, like what I say, pemanfaatan resources dari Mouse Electric. Dan kemungkinan bertemu mereka di bagian Pochino kasi-spend itu benar-benar terjadi. Begitupun dengan Xpand. Dan juga teman-teman dari Homeboy's Coach Crazy. Tuh, Mercy. Disangkan sepedes darah terakhir dan juga harus tumbang di tangan Xpand. Di arah Rimnam Village itu sendiri. Oh my God, ngeliat bagaimana RRQ harus benar-benar rontok di Pochino. Bahkan di rotasi pertama mereka itu hanya dari satu peranan seorang Saiva di bagian depan. Dua dari RRQ tumbang dengan nadanya backup-an dari satu pemain ST juga. Lu liat bagaimana Saiva bisa se-merepotkan itu di bagian depan. Semangat, semangat, semangat. Ditambah tadi ada momen yang memang connect banget dari Saivanya. Disambut sama Deo-nya juga, sama stop-nya juga cakep banget. Akhirnya ke delay Abay sama dudes-nya, sempat knockdown. Mau coba dikoy sama Razor. Tapi Razor sedikit miss menurut gue. Ada momen di mana dia memanfaatkan celah kecil itu. Dan itu menjadi knockdown untuk Razor. Dan ya Legalot udah terlanjur ke confirm ada di sana juga. Jadi benar-benar di wipe out sekalian. Dan ini satu hal yang jarang banget gue lihat dari RRQ Kazoo. Bagaimana mereka langsung face to face 4 lawan 4 di menit-menit pertama, di menit-menit awal. Dan gue yakin dengan makronnya dari keempat pemain ini mereka sudah paham betul. Siapa yang akan mereka hadapi di Pochinok ketika mereka melakukan rotasi. Tinggal mungkin balik ke arah eksekusinya aja ada hal-hal yang gak bisa mereka atasi gitu. Di pertempuran yang ternyata tidak di dalam sebuah kompon tadi. Oke berarti harus lebih dipertajam lagi eksekusi di early-nya ya. Karena tadi benar-benar krusial banget dan Saifah benar-benar menjadi momok untuk teman-teman dari RRQ Kazoo. Kembali ke arah tengah map masih di arah Clock Tower. Garofov juga udah bergerak menuju ke arah sana dimana Pay Sports. Dari tadi juga udah berhasil mengusir Expand dari Malaysia. Makanya Malaysia sampai kayak si Expandnya tuh gerak ke arah Rimnam Village. Bertemu dengan Homeboys. Homeboys sampai nyaris rata juga. Homeboysnya geser ke arah Factory. Dan memang tadi kondisinya RRQ udah harus perang saat itu juga. Karena bakal potensi banget si Factory-nya didatengin tim lain juga Gunnya. Iya itu dia. Kalau kita sedikit ngeliat contekan ke minimap sih. Factory-nya emang udah dihuni juga sama tim yang lain. Ini kesempatan buat RRQ kalau mereka masih hidup sih. Seharusnya untuk dapetin buat Shiroli. Tapi itu pindah. Karena dari kedua tim Vietnam yang sedang melakukan scouting satu sama lain. Akhirnya ada satu korban yang terjatuh. Seorang Iza yang berhasil untuk diri 5 kembali. Dan ada sebuah portal yang dibuka setup antar tim Vietnam terjadi. Waduh ini sengit banget tapi yang 1-2-4. Akan berbicara tentunya. Ternyata tidak. Mini-UZ dari LBT lebih berbicara banyak. Secara constant damage-nya. Nero bersama dengan LBT yang darahnya udah skaret banget. Masih berupaya untuk merepotkan teman-teman dari Garof Wolf. Garof Wolf mungkin akan coba regroup dulu untuk sejenak. Lagi LBT di sini. Juga lagi low banget. Menjadi momen of reset untuk LBT. Bakal coba nge-spam dulu explosive weapon-nya menuju ke arah lantai 2. Bede Kuang sama Rip. Masih sabar banget. Bertahan di arah lantai 2 rumah hijau tentunya. Dan Paceport. Udah tau betul dengan situasi kayak gini. Mereka bisa banget ngejar keep up. Menuju ke arah area Bima Sakti. Menggunakan launchpad. Yan sudah ada standby di sana. Tapi kita ganti anglenya. Karena bakal ada Revos Divine. Yang saat lagi akan bertemu dengan Tim Flash dari Vietnam. Terlihat 1 orang BO udah skaret banget di tangan seorang gedai. Tapi Yan bin berhasil dapet dirabak. BO di atas sana bakal coba diendol sama seorang gedai. Masih bisa didapatkan. Artemis. Dan juga 3 player dari Tim Flash lainnya udah terpantau sama seorang gedai. Menjadi info yang sangat bagus bakal ada. Dan itu dia. Dan geradut berhasil mengenai karo Artemis. Tembak dari air belakang. Oh my god. Respon masih cepat. Mungkin dari arah Tim Flash. Tapi semua posisi dari Tim Flash sebenarnya udah terlockdown. Di tangan terhadap dari Infos Divine. Terlihat gimana Artemis Kandat. Dan atas gedai berhasil lebih dicin. Tersisa 1 orang di depan Rey. Tapi BO ternyata masih bisa bicara. Ditambah dari first line. Ternyata yang mencampur pecah perang dari Infos Divine. Yang mana Infos Divine sebenarnya udah gak bisa lama-lama lagi di area mil. Keputusan yang cukup bagus. Amgad dihidupkan. Dan Amgad meninggalkan area mil. Karena udah gak sehat banget. Wah dan lebih dari 30 detik ternyata Infos Divine hanya mendapatkan satu koin keuntungan ditukar dengan dua pemain yang harus tumbang. Dua tim Vietnam harus sudah tereliminasi. Dan gue gak bisa bilang pertempuran antara Infos dan juga tim Flash tadi terlalu lama. Tapi lebih ke reverse setnya mereka lebih cepat untuk melakukan rotasi dan berada di bagian luaran zona itu udah salah satu bentuk bagaimana macro play yang berbicara dan juga insting dari reverse set yang cukup tinggi. Dan Clock Tower masih berdarah. Tim Thailand bersama dengan tim dari Malaysia. Cobra tembakannya berhasil untuk menumbangkan bahkan dua pemain dari si Triple G. Ya tadi kelihatan tappingan pertama Miss tapi tappingan keduanya gak ada meleset sama sekali. Langsung critical. Lumayan mendelay pergerakan dari si Triple G. Membuat teman-teman dari Expand disini mendapatkan mentalitas yang lebih tentunya on fire. Sudah terconfirm ada di depan. Wah dikurung. Di arah bawah lebih tepatnya ada Excel. Sudah siap untuk mencegat pergerakan dari on fire. Dan sama yang sangat-sangat baik dari teman-teman Expand. Ya sulit sekali kalau aku ngeliat tadi teman-teman dari si Triple G untuk bisa masuk menuju ke arah Clock Tower. Pertempuran sebelumnya udah selesai tapi Indostars juga. Oh ini bukan kabar baik untuk tiga tim Indonesia. Satu sudah tereliminasi. Dua sisanya sangat terseyok-seyok sekali. Tidak dalam kondisi yang prima UAV masuk. Terlihat ada satu squad yang ada. Terdeteksi di depan dari seorang. Ini akan sangat terseok-seok sekali. Yang tidak ada lagi di area dari sekitaran Lim. Ya ini benar-benar harus cepat dari aktindirnya. Hidupin satu mungkin. Atau mungkin kalau nggak dapet yaudah buru-buru ke R-Revival System. Sebelum disamperin. Tapi potensi disamperinnya juga masih lumayan besar. Dan lu lihat. Betapa komitnya tim Hivi untuk coba nyari di mana sisa player dari anak-anak Indostar 1. Bahkan mereka mau gerak ke arah yang lebih aman. Untuk menghindari gesekannya mereka di arah patahan yang ada di depan tadi. Sama anak-anak dari Garof Wolf. Iya dan mereka sadar itu bukan satu tempat yang baik untuk mereka melakukan teamfight di sana. Mereka lebih balik lagi amanin ke arah patahan di bagian picknya. Karena itulah kompon yang sudah mereka kunci dari awal. Dekat-dekat Arsenal. Ngejar Lim sendirian. Dapat setelah itu ya sudah selesai. Karena objektifnya sudah dapetin Lim aja doang. Sisanya dapetin lagi komponnya. Mereka bertahan lagi di bagian patahan picknya. Dan menyambut pertempuran di menit-menit selanjutnya. Yes. Sampai seobius itu permainan mereka. Dan kita bisa lihat juga gimana Indostar. Terus udah coba turun lagi berhasil dihidupkan kembalipun. Tapi masih bakal dikejar sama reverse red. Karena tadi gue juga sempat kayak membaca dari minimap. Ini bakalan pasti kegiring juga. Dan bakal kescan juga sama temen-temen dari reverse red. Dan Peter silahin berhasil dapetin gedai-gedai. Tadi harus turun di tempat yang kurang proper. Dan sayangnya disana masih ada si Triple G. Membuat temen-temen dari Thailand. Entah itu reverse red. Entah itu si Triple G ataupun stalwart. Di sini bisa gue katakan cukup aman. Mereka nge-abisin bener-bener nyisirin teritori mereka saat ini. Dari sejak awal drop zone mereka. Iya, iya. Masuk dan kalau aku ngeliatnya. Bukannya gak ada hadangan buat mereka. Tapi lebih ke mereka udah paham betul. Untuk menghadapi hadangan yang terlihat di bagian depan. Tadi aku sempat dengar bagaimana Bang Giskun bilang. Momentum itu bukan ditunggu. Tapi dicari. Dan bagaimana mereka datang ke mil. Untuk mencari momentum mereka. Masuk rotasi ke arepan. Dan kalaupun ada sesuatu yang harus mereka hadapi. Dalam rotasi mereka. Mereka bakal create momentum selama mereka berjalan melakukan rotasi. Iya, iya, iya. Sepakat, sepakat, sepakat. Dan memang itu adalah spesiality-nya mereka juga gitu ya. Kan pembacaan timing mereka bagus. Tapi ini juga gak kalah bagus nih sebenarnya. Momentum setup yang diciptakan sama Hivi. Lumayan oke. Lumayan mendilai pergerakan dari anak-anak stalwart. Terlihat satu dua orang udah knockdown. Di tangan teman-teman dari tim Hivi. Terlihat dimana Khabi juga berhasil dapetin Saifat. Dan juga Caramel dari Vitan sendiri. Ini udah cukup oke banget. Membuat anak-anak dari stalwart e-sports harus ter-delay. Gak banyak yang bisa dilakukan sama teman-teman dari stalwart e-sports. Dan Hivi bisa gue katakan aman banget setelah ini. Tapi at the same time kita harus nyaksikan Indoslar Skandas di peringkat ke sembilan Bigan. Iya, itu dia jawaban kenapa teman-teman dari Hivi tadi gak mau ngejar ke arah lim. Terlalu komit. Mereka dapetin peratahannya dan mereka bakal nunggu siapapun yang datang dari Apocinok. Mungkin pembacaan mereka bisa jadi RRQ. Atau bisa jadi memang stalwart e-sports. Dan benar-benar terjadi STI-nya kehilangan dua pemain dan mundur ke arah yang lain. Sehingga posisi dari Hivi sekarang udah clear bagian belakangnya. Mereka tinggal ngadepin bagian sebelah kanan atau langsung strike masuk ke dalam zona selanjutnya. Dan si Triple G sudah ada setup. Yang akhirnya lakukan tapi One More disana tumbang di tangan seorang Diamond dari arah yang lain. Wah, 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 wah. Agak meleset nih ya One More kecolongan. Lagi momen-momen dia mau coba setup. Dan Tosky bersama On Fire dan juga Peter. Harus hati-hati betul. Karena masih ada beberapa player dari Vos Define yang bisa aja mendilai pergerakan. Apalagi Imgut disana udah dengan M79 menuju ke arah seorang Peter. Sekarang tentunya berhasil dieksekusi di tangan Abax. Kerjasama yang luar biasa antara Imgut dan juga Abax disana. Masih bakal membuat tim Thailand kebingungan. Sementara Gun of False juga gak banyak angle yang bisa dia dapatkan. Dan sambil kita simak gimana Vos Define sedikit demi sedikit. Imgut dapat lagi satu orang di sana. Tosky berhasil ditumbangkan begini saja. Dan si Triple G Kandas di peringkat ke tujuh. Imgut Define masih ada. Tapi Reverse Red sekarang masih sibuk melawan anak-anak dari Gowdow Wolf. Ditambah ada lagi Hewie yang juga siap turun gunung dari arah Sutet. Menuju ke arah rumah L. Checkpoint tentunya dan terlihat gimana Nameless. Dan juga Iza disana saling bertukar seluruh dan airnya. Iza Kandas dari atas kami bakal menembak. Enak banget dapet beatnya. Langsung menuju ke arah bawah sana. Dan juga Nameless menjadi korbannya. Sementara Vos Define masih tahu betul objektif mereka. Yaudah hindari semua pecah perang tersebut. Sementara Hewie masih berusaha keras untuk mendelay semua pergerakan dari perang yang udah terlanjur pecah di rumah L. Dan mereka bakal enak banget Natakina dari penjauan dimana Rip juga disana. Harus Kandas dan knockdown. Harusnya bisa diambil sama Indonesia. Ditambah masih ada Dian dan juga Iza sebenarnya. Tapi Imgut dalam bayan sebenarnya cukup kerat disana. Bisa menjadi fatal. Bisa menjadi krusial sekali momentum ini untuk Vos Define. Kenapa lagi kalau kita perhatikan Abax. Oh my God udah harus kehilangan Ray turun ke bawah. Tapi Ray harus sama cipin dari kamar. Ah sedikit misplacement gluolnya. Dan kita menjelaskan masuk top point Vos Define-nya. Dan sekarang kita lihat gimana. Hippie sudah berjalan nampak di 10 poin eliminasi. Tapi lu harus lihat. Masih ada Homeboys. Yang hidup bersama teman-teman dari X-Pan. Iya-iya Homeboys baru kelihatan lagi setelah sedang awal mereka terseok-seok. Bahkan baru dihidupkan satu pemainnya tapi El Momento dari Evos Define. Oh ada lain-main ternyata mengenai ke arah seorang Diamond. Satu poin dari Reverse Raid. Akhirnya berhasil untuk ditumbangkan dan Evos Define kembali. Mereka akan great momentum untuk kedua kalinya setelah di awal game. Mereka sudah tapi Ray sayangnya harus terjatuh. Dua pemain tersisa. Apa yang akan mereka lakukan? Terus strike bergerak ke arah sebelah kiri. Mengikuti arah jalan dari teman-teman Heavy. Dan mengambil beberapa lutingan yang tersisa. I'm God. Berikan backup dari belakang. Tapi di bagian depan ada X-Pan. Yang tentunya akan sangat berbahaya untuk teman-teman dari Evos Define. Ini gue harap semoga teman-teman dari X-Pan bisa fokus ke arah Heavy. Karena mereka lebih banyak. Dan staking glow-nya semakin terlihat banyak lagi. Dan ini bakal jadi ancaman besar buat teman-teman dari tim X-Pan. Tapi X-Pan dengan zona. Dengan komponen yang sudah mereka miliki. Ini bakal jadi enak banget buat mereka juga. Dan I'm God yang tidak memiliki kemparan apapun. Harus tumbang juga di sana. Yes, sedikit lagi juga di sana. Bugs harus kandas dan High Strike was Define. Sudah berhasil mendapatkan placement yang cukup tinggi tentunya. Dengan poin eliminasi yang lumayan. Ditambah sekarang tinggal perang Vietnam versus Malaysia. Ada X-Pan versus Heavy. X-Roy dari samping. Coba tempat tapi kalah. Kalah temping. Kena sama Hans. Aduh cat busur dan dia kalah begitu saja. Masih ada V-Tan. Dapatkan di XL dan KB. Tensi saya dengar cukup mudah berhasil tempatkan Cobra. Bersama dengan Hans. Kerja sama yang luar biasa. Sampai rambutan. TV berhasil mendapatkan Boya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Mengenang sampai Pulau Rote. Yang ada di rumah, yang ada di studio. Kita akan menyaksikan round kita yang kedua. Pada malam hari ini. Ini dia Survivor's Purgatory. Let's go, let's go, let's go. Jangan lupa berikan dukungan terbaik kalian. Untuk tim-tim andalan kalian yang lagi bertanding tentunya. Di minggu kedua, hari pertama kita. Terlihat pesawat. Pengudahan dari Montain Villa menuju ke arah Mothouse. Dan RRQ akan berjumpa dengan lawan keratnya. Seperti biasa harusnya. Tapi apakah? Apakah? Kita lihat saja nih ya. Aduh ini seperti biasa nih. Seperti biasa nih ya. Yang bikin saya gemes juga kalau restream nih ya. Kameranya kemana gitu. Tapi dup, ternyata sudah ada openingnya yang cukup bagus. Iya, iya. Kalau aku melihat tadi dari drop-nya si Triple G. Mereka tuh mau menghindari sentralnya. Karena mereka nggak langsung turun stick. Tapi tembakan sudah boleh dibuka kembali. Naik ke bagian latihan 2. Satu pemain-pain tertumbang. Di tangan seorang Razor hanya dengan menginap ujinya. Dan dua pemain lain dari si Triple G. Satunya masih ada sentral dan satunya sudah dikirim. Seharusnya untuk melarikan diri dari arah sentralnya. Aduh, Tosiu. Tumbang di tangan Abai. Tiga poin eliminasi. Ini kalau gue yang main dan gue yang ngeratain nih. Gue langsung beli hitlist, bro. Iya lah. Gue cari hitlistnya. Karena nggak bakal ada orang yang turun ke arah map sebelah kanan bawah, Bigan. Kayak bener juga kata Bung Suri ya. Coba perbaiki dulu fight anda. Sebelum coba nyari-nyari. Dan hitlist sudah boleh. Menyala. Boleh yang punya tombol observer. Boleh dipindahin lagi nggak sih ke hitlist nggak sih? Menyala tuh. Ini yang juga saya bikin gemes nih kadang di calorie stream nih ya. Tapi kita lihat dulu aksi selanjutnya ternyata, Bigan. Di arah atas. Observatory. Reverse Red. Saling jumpa. Sudah mendapatkan informasi ke arah depan. Dimana ada satu player dari Evoce Divine. Seharusnya Reverse Red nggak salah alamat. Dan Reverse Red tahu betul ini adalah Evoce Divine. Karena Indostars kenderung gerak ke arah area crossroad. Dan oh my god. Satu rangkuan more. Tadi berhasil menghidupkan kembali. On fire. Atau sebaliknya. Dan Abax. Di posisi yang tidak menguntungkan sekali seperti ya, Bigan. Iya, iya. Dan tersatat Evoce Divine udah kalah sekali sama teman-teman. Dari Reverse Red. Upaya maju dilakukan. Oh, si tumbang. Saya kan seorang Ray. Nice. Evoce sempat berapatkan satu. Tapi, Ray masih menjawab keadaan tersebut. Abax harus tereliminasi. Tapi, dua pemain dari Reverse Red sudah tumbang. Dan harus menjadi poin eliminasi. Untuk teman-teman dari Evoce Divine. Dua tersisa dari Reverse Red. Dan tidak di dalam vending mesin. Dan sepertinya Diamond akan menghampirkan vending mesin terlebih dahulu. Tapi, Ray sudah mulai tersport posisinya. Akan ada tembakan balasan. Tapi sangat sulit untuk seorang Ray dan Evoce Divine. Belum terlihat ada follow up. Masuk menuju ke arah dari luar motosnya itu sendiri. Jadi, ini dia abax sudah mulai berdatangan beberapa pemain dari Evoce Divine. Dengan senjata UMP yang sudah dia pegang. Dikoin sedikit. Tembakan dibuka. Sminknya juga jatuh di tangan seorang Ray. Diamond masih ada di arah belakang. Dan satu pemain dari Reverse Red sudah melarikan diri ketika diselamatkan. Gokil. Ini mah judulnya buka puasanya. Ini ya, makan Thailand ya. Iya. Wah, iya, iya. Makan-makan anak-anak Thailand ini berarti ini. Mantap. Dan terlihat satu player lagi Reverse Red. Sudah terpantau Diamond. Depan muka. Oh, 1, 2, 4. Mungkin mengenai teman-teman dari arah Evoce Divine. Tapi, semua pembagian dari anak-anak Reverse Red ini udah jelas terbaca sama teman-teman dari Evoce Divine. Dan harusnya Evoce Divine udah adres betul posisinya anak-anak Reverse Red. Gak bisa kemana-mana lagi. Terlihat. Hati-hati. Gimana dua orang sudah dikirim. Tapi bakal coba di bait dulu. Landman yang udah tercipta langsung masuk terombos aja. Assalamualaikum. Masuk ke dalam. Tiga orang dikirim langsung menuju ke arah Diamond. Berhasil dikonfirmasi empat angka. Walaupun masih ada satu lagi dari Reverse Red ini. Ya, setidaknya objektifnya dapat empat poin eliminasi di awal-awal. Dan berhasil mengeliminasi menuju ke arah satu tim. Setidaknya. Dan Reverse Red dalam keadaan sulit. Ini harus cepat dihentikan ketika mereka rotasi ke arah yang lainnya. X-Roy. Tembakan ke arah seorang Raz. Sayangnya Raz harus tumbang di sana. Karena jaraknya dari seorang X-Roy berhasil dimanfaatkan dengan Bizon. Yang dia miliki. Teman-teman dari Indostars. Terlihat kesulitan. Egg Tindir berada di arah dalam. Sudah diketahui posisinya. Cobra dengan Tatsuya-nya melakukan decoy. Blow-nya sudah hancur. Tembakan dari Cobra. Terus ke arah seorang Egg Tindir. Blow-nya dibuka. Tetapi masuk ke arah dalam. Egg Tindir-nya tumbang. Sulit. Sulit. Sulit makanya Kapten Lim sama Coachel juga berada di tempat yang lain. Posisi mereka tadi sudah terlanjur. Kena pick-off-pick-off jauh. Memang AIM-nya anak-anak X-Roy lagi tajam-tajam banget untuk AIM jarak jauhnya. Dan sekarang kita alihkan pandangan kita menuju ke arah Arsenal di Brazilia 7. Yang mana? Sudah terdapat dua tim. Ada tim Flash dan juga teman-teman dari Homeboys. Homeboys. Inspirasi. Dan sekarang kita bisa lihat bagaimana mereka akan coba melakukan upaya setup. Dengan portal buahnya. Manjut ke depan sedikit bigan. Di sana tak terindahkan lagi Yanbin menjadi korban. Ya, Yanbin menjadi korban pertama. Tapi dua pemain dari Homeboys Conferency terkena. Satu, dua, empat. Ini harus lebih diperhatikan lagi. Bagian bawah. Pak Coba mundur ke arah belakang kembali. Belum diketahui posisi dari teman-teman tim Flash. Mercy berada di atas peringan M79. Tapi Mercy harus sudah tumbang. Tangan Artemis Butterfly berhasil melapatkan Beo. Serangan balasan dikiripkan oleh teman-teman dari tim Flash. Jembal sedikit terlambat. Tapi Pak Coba akan melakukan olap juga. Dua pemain tersisa. Dengan M887-nya Pak Coba. Berhasil. Untuk mengeliminasi ke arah tim Flash dengan inisiasi yang mereka lakukan. Ya, sabar banget. Dan tahu banget timing. Dimana teman-teman tim Flash lagi emang mau baru gerak lagi. Tapi, oh my God. Ada dua fight di waktu yang bersamaan, Bigan. Dimana hit list-nya bakal disamperin sekarang sama si Triple G. Bakal ada rematch seperti ini, Bigan. Let's go. Ya, ini dia rematch yang akan terjadi. Satu on fire berhasil dijatuhkan. Razor akan support tangannya masuk ke arah dalam. Dengan shotgun chip tiga yang sudah ada di tangan. Tetapi belum ada kembali. One more terlalu jadinya di arah belakang sana. Ganteng meledakkan-lendakannya masih belum beramal. Tapi Razor. Sayang sekali harus terjatuh di sana. One more sudah ke support posisinya. Razor-nya harus di ending. Dutz sudah cukup sekarat. Harus melakukan dikasih tapi Dutznya harus terjatuh. Gerakannya masih belum connect. Sisa abai di bagian depan. Jadinya menembakkan juga. Sayangnya kali lendakkan sangat jadinya. Piter, di tengah-tengah yang lewat belakang juga berhasil tumpangkan. Terima kasih telah ke Ligalos. Jadinya saja Ligalos. Satu pemain terakhir dari Arar Kyukazu. Sudah mulai di jepit dari segal arah. Dan malah ini menjadi akhir untuk Arar Kyukazu di posisi ke sebelas. Oh my God. Bagus terjatuh ya Arar Kyukazu. Bagus terjatuh banget. Ada momen dimana memang Triple G tau banget. Cara ngelawan Arar Kyukazu emang di real battle-nya itu adalah fight yang kedua. Bukan di fight pertama. Mereka udah belajar dari minggu pertama. Mereka udah belajar bahkan di turnamen-turnamen sebelumnya. Kalau kelas langsung 4 lawan-4 lawan Arar Kyukazu. Potensi kalah mereka emang besar banget. Makanya mereka langsung inisiatif. Satu orang cabut. Cabut cepat. Ngidupin cepat. Abis itu balik 4 lagi. Baru samperin lagi. Ya. Ya. Dan dipermainkan di arah sana ya. Emosionalnya lebih dipermainkan nih. Kalau ngeliat dari Arar Kyukazu-nya. Mentalitinya dimainin. Meskipun emang boosting mentalnya lagi dapat banget tuh Arar Kyukazu. Tapi berhasil dipermainkan juga oleh teman-teman dari si Triple G. Pinternya mereka melakukan hal tersebut. Dan mereka masih survive dengan lebih dari 4 poin eliminasi seharusnya yang sudah mereka kumpulkan. Tapi tim Thailand yang lain. Reverse rate. Sedang di alam kesulitan juga. Masih berada di area dari mothouse atas. Dan sekarang P.E. Sports lah. Yang menjadi tantangan mereka. Pertama ini bukan digunakan. Kak Resmi. Berhasil juga dijatuhkan. Bahkan LBT. Dipaksa untuk membuka Portal Gonya. Untuk melakukan follow up lebih cepat lagi. Mantap banget. Mantap banget. Ini P.E Sports juga kalau aku perhatiin. Dari game pertama tadi. Dia punya eksekusi yang cenderung lebih tenang. Nggak gerasak rusuk. Kayak mereka di perform-perform sebelumnya. Bahkan di minggu pertama. Mereka tuh udah mulai kelihatan transisi permainan mereka. Cenderung lebih tenang eksekusinya. Nah. Itu dia. Yang aku lihat juga dari teman-teman expand di hari ini. Jadi banyak juga beberapa tim dari beberapa negara. Yang sudah mulai terlihat gaya permainannya berubah. Tinggal yang belum kelihatan nih homeboy saja nih. Iya. Homeboy saja yang belum kelihatan. Bagaimana mereka bisa keep up dengan tempo permainan yang dibawakan oleh tim-tim yang lain. Bahkan ketemu sama tim dari satu negaranya. Juga mereka masih sangat sulit untuk keluar dari rim 6 tadi di game pertama. Betul sekali. Betul sekali. Dan ini jujur. Sebenarnya yang berarti tinggal kita bahas adalah gimana caranya Ivo's Divine itu selamat dari hempitan beberapa tim di beberapa titik temu. Titik didih dari purgator itu sendiri. Kalau kita ngomongin kecenderungan zona udah mulai gerak ke arah tengah menuju ke arah kiri di arah Marble. Ini kan berarti perbatasan antara Marble dan juga Brazilia. Dan Ray. Jumpa dengan kocel di sana harus dihabisi emang gak bisa dipungkiri. Ketika lu compang camping kurang personil. Lari-larian lu udah pasti gak berarah. Dan itu bakal potensial ketemu tim dari asal negara sendiri. Dan jembal di sana. Rasul di confirm dengan baik oleh teman-teman dari si Triple G. Karena memang jembal sendiri. Dari homeboys juga tadi udah kehilangan beberapa member mereka. Mereka nge-split Bigan ya. Iya mereka nge-split lagi sama halnya seperti teman-teman dari Indostar ya. Dan yang lagi back to the track sekarang si Triple G nya. Ketika mereka berhasil lagi buat dapetin sentralnya. Tapi on fire. Terlalu berbahaya pergerakannya untuk mendekat. Karena memang tadi lawannya pakai M79. Butterfly tadi pakai pelontar. Jadi memang salah satu cara buat ngelawan pemain M79 deketin gitu. Biar ketika nembak dia kena damage-nya sendiri. Tapi M4-1-nya langsung kena kepala. Ya itu M4-1-nya mantep banget ya. Dan sekali lagi ada momen juga tadi perangnya homeboys aja. Bahkan sama tim Flash itu lumayan diciptakan. Sama Fais, Butterfly dan juga Mercy. Walaupun tadi Mercy sempat menjadi tumbalnya gitu ya kan. Tapi tetap follow up mereka gak plat sedikit pun. Dan untungnya momen ketika stalwart datang. Mereka buru-buru mencar. Karena bisa jadi fatal banget tadi perang lanjutnya di Brasilia. Dan sekarang kita bisa lihat gimana koskiw. Masih berhasil mendapatkan trading. Menuju ke arah Butterfly. Walaupun sekarang kondisinya mereka udah harus gerak ke zona selanjutnya. Yang lumayan plot twist. Tadi lumayan bouncing ke arah sebelah kiri. Kiri menuju. Kiri banget Marble. Sekarang jadi pertengahan antara Marble sama Brasilia. Iya ini artinya kan rumah nelayan yang sempat didukin sama satu pemain Indostar. Kan ada Ivo's Defense ya tadi disana ya. Benar-benar. Dan itu yang harus udah bisa mereka manfaatkan untuk mencegah pemain-pemain yang akan datang dari Arab Fields. Remage nih. Atau dari bagian Marble-nya. Dan ini dia. Remage yang akan terjadi heavy. Heavy yang tetap menunggu di bagian dalam zona. Sekarang tetap stalwart e-sportsnya yang akan masuk ke kobrak-kabrik. Zona terkena ledak-ledakan yang diberikan dari belakang. Dan Zona menjadi orang pertama yang harus dijatuhkan disana. Langsung dikonfirm mencari poin yang menasih lihat bagaimana posisi seorang. Dia masih jauh di arah belakang tapi tetap berkontribusi dengan sangat baik sekali. Kabi dari bagian belakang terkena tebakan juga. Satu mencuri sekarang. Kabi-nya jatuh di tangan seorang stop. Akan trending sepertinya. Tidak bisa diselamatkan. Sangat sulit sekali. Satu main dari seorang Hans. Terkunci di dalam geluannya sendiri. Masih coba dibuka lagi. Stopnya akan terus memperhentikan langkah-langkah dari heavy. Karena Vitalnya sudah tumbang. Sisaan sendirian saja. Dan rematch. Revenge Israel. Yo, yo, yo. Stun sama antara heavy dan juga sewa. Tapi kita lihat Indostark yang somehow berhasil menghidupkan kembali. Tiga personilnya. Sekarang mereka masih setidaknya bisa bertahan di arah pinggiran. Tapi pantai tentunya melawan teman-teman dari God of Wolf. Walaupun naik jindir di sana kandas. Tapi ini tentunya bakal menjadi momentum. Yang bisa diciptakan oleh Kapten Lim. Yang sudah memegang pelontar. Tapi bakal ada balasan ledakan. Uh, terasa sekali kedua personil dari Indostars. Membuat mereka harus terpilih. Sudah ditambah ada grenade. Susulan membuat lampu hijau. Menjadi sinyal untuk teman-teman God of Wolf. Fall in menuju ke arah Indostar. Dan Indostar kandas di peringkat ke-9. Sayang sekali, Bigan. Oh, sayang sekali, sayang sekali. Memang sulit sedari awal. Tidak adanya resources tambahan untuk teman-teman. Dan Indostar mereka harus gagal. Dan kedua si Triple G. Kehilangan tiga pemain yang menjelaskan Tosky sendirian saja. Expand. Yang lagi-lagi menjadi ancaman untuk si Triple G. Apakah counter dari si Triple G adalah Expand? Dan zonanya sudah bergerak menuju ke arah bagian pertengahan lagi. Tapi ternyata beberapa pemain yang sudah berhasil diripat kembali. Somehow on fire dan Peter masih bisa survive. Dan zonanya bergerak ke arah sebelah tengah. Yang mana di tengah sana sudah terlihat ada Infos Defined. Yang menguasai zonanya karena Vulp juga sedang berjibaku. Bagian luar bersam dengan The Reverse Raid yang tersisa sendirinya terlihat sana. Iza berhasil. Didapatkan oleh seorang RIP Nameless Tumbang. Dan Reverse Raid pulang di posisi ke-8. Yup, Reverse Raid pulang di posisi ke-8. Ada momen-momen yang memang sudah tidak mungkin bisa dieksekusi dengan baik sama Reverse Raid. Karena tadi dia perangnya benar-benar di pinggir banget. Dan itu menjadi titik lemah dari teman-teman The Reverse Raid. Ditambah tadi Gada Vulp juga habis dari situ. Ngelawan anak-anak dari Indostars. Dan sekarang giliran dari Vos Define nih. Yang tinggal baca betul-betul situasinya dengan baik. Jangan sampai kecolongan. Terutama jangan sampai buka-buka angle kayak M-Guard gini. Karena potensial banget ditembak di P-Com dari arahnya Taylor. Tapi lebih saling gimana Ray? Berhasil dapetin satu P-Com menuju karena DX. Langsung diaduk itu saja. Tinggal mereka masih harus terus jeli. Dari sebelah mereka udah terasa ada satu squad. Yang juga hadir. Ditambah ada juga satu squad lagi di sebelah mereka nih. Let's go. Oh my God. The World is World-Nya juga berhasil masuk ke arah dalam. Tapi I'm God-Nya terjatuh. Di kuang di tangan KM MKS. Pertempuran di bagian Pulau Zebrang juga silang terjadi. Di jarak dekat. Tapi Vos Define juga terlancam. Di bagian dalam harus berlindung terlebih dahulu. On Fire tumpang di tangan. Suarang Saifah Peter berhasil mendapatkan suarang jebal. Dan Saifah berhasil mendapatkan On Fire di ending. Hawk Boys pulang di posisi ke-7. 4-4-4. Dan semuanya menulis ke Poggedai. Berhasil mendapatkan suarang X-Roy di bagian luar sana. Sementara X-Roy-nya masih sibuk. Bersama dengan teman-teman yang lain. Tapi Vos Define-nya berang. Dengan portal yang mereka miliki. Oh my God. Ini jari satu kesempatan masuk untuk teman-teman. Dan Vos Define mendapatkan banyak sekali poin eliminasi. Tapi Vos Define kembali. Dan Garofo-nya berhasil di eliminasi. Dan kompon mereka masih aman di sana ternyata. Let's go, let's go, let's go. Masuk top 5 lagi kali ini. Vos Define. Dan tadi adalah surprise attack. Dan langsung nembus lagi ke belakang. Ke kompon asal dari Vos Define. Ray berhasil mendapatkan X-Roy. Dan juga Stealward. Sekali ini setelah berhasil menggeser posisi dari anak-anak. Si Triple G, si Triple G-nya keusir. Sekarang ini menjadi komponen Stealward. Vos Define cuma perlu fokus. Cuma perlu benar-benar fokus sama depan dan juga belakang mereka. Ada V Sports, ada juga Stealward. Dan mungkin Peter nggak perlu terlalu dinotis. Karena Vos cuma perlu jaga depan sama belakang aja Bigan. Iya, di belakang mereka masih ada teman-teman dari V Sports. Di bagian belakang. Ledakan-ledakan yang harus lebih dipanatikan. Yang bisa masuk menuju ke arah dalam. Seperti yang terjadi tadi. Abax berhasil mendapatkan seorang Peter di sana. Let's go! Mayasakan tiga tim lagi. Tiga tim lagi. Thailand, Vietnam, dan juga Indonesia tentunya. Don't cry masuk lebih dalam. Hongan terjatuh di sana. Don't cry akan dipukul mudur sedikit ke arah belakang lagi. Tapi Hongan terjatuh untuk kedua kalinya. Nero tidak punya kesempatan banyak untuk masuk ke dalam. Bicara selanjutnya harus terancam di sana. Vos Define kuat sekali. Kukus sekali di bagian dalam. Tapi V Sports juga nggak mau kalah kuat. Masih survive satu persatu pemainnya. Jaga ingel terlebih dahulu. Bagian sebelah kanan. Nero sudah berhasil dijatuhkan kembali. Dari sebelah kanan cuma ditembak lagi. Dia cuma melalui dan ternyata. Damn! Membatukan arah. V Sports jadi alimelis. Teruskan Nero saja sendirian. Di bagian dalam. Di bagian bawah rumah. Tapi abak terjatuh. Rey juga tumbang. Sayangnya satu persatu pemain dari Vos Define. Harus dijatuhkan di bagian dalam rumah sana. Sehingga infosnya pulang di posisi ketiga. Nero di bagian bawah berlindung. Dan ini tidak akan bisa dihindari lagi. Karena Stellward Esports sudah berhasil. Untuk mendapatkan Booyah! Congratulations! Stellward Esports berhasil mendapatkan Booyah!